Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Kripto In. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga, yang sudah subscribe dan join Telegram Group, kalian berhak mengikuti giveaway dari saya teman-teman ya. Berhak mengikuti giveaway dari saya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe atau join Telegram Group ya, silahkan lakukan dua hal ini teman-teman ya, biar kita bisa dapat kesempatan untuk mengikuti undian teman-teman. Karena rejeki nggak kemana, undian juga dilakukan secara acak. Jadi nggak peduli member lama, member baru. Kalau dapet ya dapet gitu loh teman-teman ya. Oke langsung saja saya next, saya mau bahas Siba lagi teman-teman ya. Ini banyak yang menanyakan, Bang kira-kira harga tahun depan berapa? Kira-kira harga tahun ini berapa zero? Kira-kira harga dua tahun lagi berapa? Harga lima tahun lagi Siba? Berapa? Bahkan ada yang mau hold sampai 12 tahun, 10 sampai 12 tahun. Tapi sebelum itu kita bahas dulu ya, biar ada kejelasan lah ya. Oke, langsung dari Watcher News. Investor Siba ya, Investor Siba percaya, mimpi One Sand Dream tidak jauh. Dan si Tosiko Sama mengatakan mungkin mereka benar gitu loh teman-teman. Semua pasti mungkin, selama pembakaran terus terjadi selama ada sentimen buy, selama masih sistem sell buy, selama sistemnya masih supply and demand. Semua itu nggak mustahil teman-teman ya. Nggak mustahil. kecuali, nggak ada yang namanya buy, yang ada hanya sell ya, otomatis nggak bakal ke situ gitu loh. Ataupun nggak ada sistem burn token, mungkin akan lebih susah untuk ke 1 cent dolar teman-teman ya, atau sekitar 142 rupiah lah. Itu akan mustahil, kalau seandainya nggak ada pembakaran, dan nggak ada supply and demand ya. Tapi ini faktor yang bisa mengangkat Siba Inu ke harga 1 cent dolar. Saya kenapa begitu yakin teman-teman? Karena gini teman-teman, saya pun menjual Siba itu di tiga tahap. Saya menjual aset Siba saya 30% itu dari aset saya, saya jual di harga 140. Jujur aja nih. Sisa aset saya itu teman-teman ya, saya prepare di harga 500 sampai 1000 rupiah loh. Ini saya pribadi. Mungkin orang akan berkata, wah aduh bang terlalu mimpi atau apa. Nggak peduli saya teman-teman ya. Saya nggak peduli. Karena toh kalau saya susah, yang haters itu nggak bantu saya gitu loh. Ngapain saya dengar mereka? Toh juga kalau Siba naik, toh juga kalau Siba turun, saya nggak menyusahkan mereka. Toh juga kalau Siba naik, mereka pasti tetap jadi haters kok. Jadi ngapain saya mau dengar haters? Kira-kira seperti itu ya. Oke, langsung saja. Siba ini saat ini berdagang dengan 4-0. Ini ada sejarahnya sedikit nih teman-teman ya. Dalam indeks, tetapi investor sudah melihat 0,01 di cermin langkah. Oke. Investor sangat yakin bahwa Siba dapat menurunkan lebih banyak angka 0 dalam beberapa bulan mendatang. Ingat ya, ini beberapa bulan, bukan beberapa tahun. Oke, let's say dia kill 1-0 tahun ini. Tapi minimal dia kill 1-0. Bagaimana kalau 2 tahun lagi? Nah, berpikir tuh yang panjang. Jangan berpikir yang pendek. Nanti ujung-ujungnya kita jadi fooder gitu loh teman-teman ya. One Cent Dream ini apa ya, mereka anggap ini sudah dekat lah teman-teman ya. Investor sangat yakin bahwa Siba dapat menurunkan lebih banyak angka 0 dalam beberapa bulan mendatang dan menembus tonggak 1 cent dolar. Ini bukan 1 cent rupiah ya, ini 1 cent dolar. Hanya dalam 1 tahun antara Maret 2021 sampai 2022. Mereka percaya seperti itu. Token mengalahkan 3-0 dalam indeks. Pada bulan Maret tahun lalu, Siba diperdegangkan pada harga 5-6-9 ini dan 0-nya masih banyak ya, 7-0-nya ya. Dan di hari ini perdegangan pada 2-1-8-2, 0-nya tinggal 4. Berarti teman-teman, bisa kita lihat dia sudah kill 0 tanpa terasa. Bayangkan orang yang beli Siba waktu 0-nya masih ada 7. Kira-kira di tahun ini dia sudah panen? Pasti sudah panen. Itulah kenapa saya selalu bilang holder ya, hold is winner teman-teman. Itu kenapa saya jadi holder. Karena saya mau cuan bukan sedikit gitu loh teman-teman. Kalau saya pribadi ya, kalau teman-teman semua ya silahkan mau jadi scalper, mau jadi apa, tapi kalau saya pribadi, saya tetap jadi holder aja teman-teman. Di samping hati tenang ya, karena kekenaikan penurunan gak masalah, saya juga bisa apa ya, bisa panen banyak ketika dia naik gitu loh. Toh kalau turun gak banyak-banyak juga modalnya. Iya kan? Dan uang dingin gitu loh. Antusiasme ya, mengapa investor percaya sih, mengapa sih investor ini percaya kalau mimpi 1 cent dream ini lebih dekat dari yang dibayangkan. Antusiasme terhadap 1 cent dream atau 1 cent ini atau 142 rupiah ini hidup dan menggeliat seiring investor membangun momentum di media sosial untuk mencapai tujuan. Momentum datang ya, dalam hal membuat merek-merek terkenal, mengakui Siba ya, dan menggunakannya sebagai bentuk pembayaran. Baru-baru ini, IMC Theater atau bioskop terbesar lah ya teman-teman ya, mengumumkan, menerima Siba dan Doge sebagai pembayaran resmi. Selama itu, layanan ambulans di Turki bernama Vita Plus, mengumumkan bahwa mereka akan menerima Siba Inu sebagai pembayaran. Esther Gray Insurance ya, yang berbasis di Texas, mengunggapkan bahwa mereka juga menerima Siba Inu. Sebuah teater mobil di Jersey juga ya, atau bisa dibilang apa ya, teater mobil apa sih bahasa yang gampang dimengerti. Dealer lah ya, saya bisa bilang dealer ya, dealer di New Jersey ini, mereka menerima Siba juga ya, bahkan bukan cuma Siba, tapi trifecta ya, Siba, bond, and lease teman-teman ya, sebagai pembayaran. Bahkan toko kasur yang berbasis di Tennessee, kasur yang berbasis bernama Bet2Go ya, menerima Siba Inu sebagai pembayaran di halaman check-out mereka. Jadi sudah nggak diragukan Siba Inu. Kenapa orang selalu meyakini, kalau seperti ini, otomatis supply makin sedikit teman-teman ya. Koin makin aktif, ada supply in demand, pasti harga itu bukan mustahil ya. Tanya deh orang ekonomi, pasti-pasti akan menjawab hal yang sama. Adaptasi Siba Inu untuk belanja sehari-hari, kini semakin meluas, betul. Token perlahan berubah menjadi semacam gaya hidup dan merek, betul. Itu yang saya suka ya. Jadi Siba sekarang itu ngetrend ya. Ngetrend itu dalam arti gini, anak-anak SMA sekarang ya, sorry, anak-anak kuliah sekarang ya. Kalau kita ngomongin kripto, paling yang dibahas langsung, eh tau nggak sih Siba? Pasti gitu ya, pasti gitu. Karena yang menjadi pump terbesar nanti, menurut saya pribadi, ketika Siba ini menjadi trend market, atau ketika Siba ini menjadi gaya hidup, lifestyle ya. Ketika Siba menjadi lifestyle ya, itu pasti akan hayalan, yang orang anggap hayalan itu pasti tercapai teman-teman. Contohnya ya, saya kasih contoh dulu itu ada yang namanya Tupperware ya, pasti tau. Dulu Tupperware itu nggak biasa-biasa aja ya. Sekarang Tupperware itu gaya hidup. Tupperware ya bukan cuma kotak makanan ya, tapi sekarang bisa dibilang box minuman, botol minuman yang keren-keren. Akhirnya jadi gaya hidup. Orang ke kantor pakai itu dan lain-lain. Dan semakin banyak gitu loh teman-teman. Tapi berbeda, karena kalau Tupperware kan supply-nya nggak terbatas. Nah, tapi Siba Inu terbatas. Kalau terjadi seperti itu ya, Siba Inu jadi lifestyle, harga yang kita inginkan itu nggak mustahil gitu loh teman-teman ya. Oke, perkembangan tersebut dapat melihat sebagai trik, sebagai kickstarter bagi Siba Inu, bergerak ke arah yang mungkin membawanya menuju angka 1 sen. Saya sih yakin. Sibarium kemudian di kendaraan lain menuju 1 sen dolar. Jadi Sibarium juga ini menjadi alternatif utama juga teman-teman. Bukan, bukan utama. Alternatif tambahan yang bisa mempercepat Siba Inu ke harga 1 sen dolar. Ya, jelas teman-teman ya. Proyek ini diharapkan akan diluncurkan sekitar tahun ini. Tetapi tim belum memberikan tanggal release tentatif ya, atau tanggal pastinya. Tapi itu sudah fix tahun ini. Sibarium mungkin menjadi pengubah permainan saat dirilis, dan dapat mendorong Siba Inu untuk meningkatkan secara berkelanjutan. Pengembangan tersebut akan membuat Siba berdiri di atas kaki sendiri. Betul kan teman-teman? Sibarium itu biasa dikasarnya gini, ini blockchain-nya sendiri. Oke, titik itu aja ya. Dan memberikan hasil ya. Jadi selain dia berdiri di kaki sendiri, ini akan berefek baik ya teman-teman ya. Karena akan menjadi aplikasi yang bertujuan untuk mengurangi biaya tinggi gas bagi investor. Orang-orang akan bermonu-monu ke kita, ke Sibarium teman-teman. Solusi Sibarium layer 2 lagi, akan menjadi blockchain-nya sendiri, dan melampaui biaya gas yang dihasilkan oleh Ethereum untuk transaksi. Jadi akan sangat murah lah ya. Oleh karena itu ini akan membuatnya terjangkau bagi investor, untuk membeli token sebagai imbalannya, meningkatkan tekanan belinya teman-teman. Ini sangat good ya. Sibarium akan menjadi bahan utama juga teman-teman ya, untuk membuat token terjangkau bagi semua orang, meningkatkan volume perdagangannya, tim bertujuan untuk, ya yang penting di sini volume teman-teman ya, tim bertujuan untuk mengurangi biaya gas ya, biaya gas pasti dipotong. Kesimpulannya, semua perkembangan ini membuka jalan bagi Siba Inu, untuk bergerak menuju tanda 1 cent dream, atau ya 1 cent dream lah teman-teman, 142 rupiah. Investor cukup yakin bahwa Siba pada akhirnya akan menembus 1 cent. Saya juga yakin karena saya investor. Pada saat PR Siba Inu dipergangkan pada harga ini ya, dia turun di 0,9 persen, ini di 2 hari yang lalu. Perdagangan 24 jam. Token naik secara mengejutkan, 24 persen dalam 365 hari, perdagangan terakhir dan memberikan pengembalian yang bagus kepada investor awal. Jadi menurut saya, ini semua sudah jelas teman-teman ya, jadi buat teman-teman semua yang mau ngekasih bagas, saya nggak pernah bilang kalian harus beli dan lain-lain, saya nggak pernah ngajak teman-teman ya, saya cuma bisa menyarankan, kalaupun kalian menjual, jangan semua ya, takutnya kejadian doge. Pokoknya kejadian doge itu sudah buat saya trauma teman-teman ya, tiba-tiba pump sampai ribuan, wow, stress. Oke, ini saya teman-teman, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua, dan semoga ini bermanfaat, dan selamat pagi.